Jumpa lagi dengan saya, Emir Widya di Emir Widya Channel. Salam sound profesional Indonesia. Kita termasuk ke dalam karena di luar barusan hujan dan keadaan masih basah. Tapi saya sudah mempersiapkan sesuatu yang menarik untuk kita sama-sama belajar kali ini. Apa yang kita akan pelajari? Jadi saya akan pergunakan Facelab, Phase 1, untuk menerima dan mengirim sinyal digital. Kalau pemirsa perhatikan, komputer saya sudah memutar lagu di sana. Itu bukan suara saya, kalau saya diam tetap meternya naik. Ya, benar. Ini sudah memutar lagu dan saya pergunakan sound card saya, Icon U-Track, untuk mengirim ke Facelab, Phase 1. Pemirsa bisa saksikan di sini inputnya stereo langsung atau dua, karena ASEBU seperti itu, sudah dua input, dan mengirim ke semua output di sana. Nah, saya penasaran menurut yang mengimportnya bahwa ini Facelab bisa mengeluarkan suara digital melalui ASEBU. Dan apa yang saya lakukan adalah, saya mengirim outputnya dari sana ke, di sini saya punya Behringer Ultramatch 2496. Ingat, di video sebelumnya saya sudah mengutarakan bahwa Facelab Phase 1 itu samplingnya adalah 32 bit 96 kHz. Sedangkan Ultramatch Behringer ini hanya 24 bit 96 kHz. Jadi, walaupun suaranya ada di sini, ini kalau saya besarkan di sini, outputnya. Nah, dia ternyata ngacu. Karena apa? Karena ini 24 bit. Jadi, komunikasi dari sana ke sini tidak menyambung dengan baik. Ya, mungkin saya tidak keluarkan suaranya, tetapi pemirsa bisa lihat ini ada lampu berkedip-kedip. Namun, saya yakin bahwa dari sana mengirim 32 bit, dan Ultramatch tidak bisa menerimanya. Ini yang cukup menarik, bahwa ada alat semurah Facelab Phase 1, dengan teknologi yang begitu canggih. Walaupun tadi kita lihat, isinya mungkin tidak terlalu padat di dalam, tetapi teknologinya cukup canggih. Untuk membuktikannya, kalau saya balik sound card ini. Bentar, saya matikan dulu lagu saya, supaya tidak mengganggu. Pemirsa bisa lihat, saya tidak menyambungkan apapun, selain daripada output SPDIF. Kemudian, saya akan balik daripada Phase 1 ini. Pemirsa bisa lihat sendiri bahwa inputnya cuma satu, yaitu saya masukkan di input AES-EBU, dan outputnya juga saya ambil satu saja, output AES-EBU. Demikian, ini pelajaran bagi kita hari ini, untuk bermain-main digital. Saya juga akan memperlihatkan kembali, saya tidak bisa bosan-bosan, saya akan memperlihatkan kabel listrik seperti ini. Ini, kita tidak mudah tarik, ini saya sekuat tenaga, kalau saya tidak buka kunci ini. Ingat, pemirsa, bahwa ini sangat penting sekali lagi untuk kelistrikan, bahwa kabel listrik yang berkualitas dan kencang itu akan membantu suara digital akan menjadi lebih baik. Demikian, pelajaran yang bisa kita ambil kali ini. Saya menanti subscribe dan like-nya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam Sound Professional Indonesia. Selamat menikmati.